Sama kami di Debat Publik Pilgub Jatim 2024 ke-1. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya di malam hari ini. Kali ini saya akan memberitahukan aturan untuk sesi yang berikut ini. Baik calon gubernur maupun calon wakil gubernur akan mengambil nomor urut undian pertanyaan di dalam fishbowl di depan dan calon gubernur akan mengambil kode subtema sedangkan calon wakil gubernur akan mengambil kode pertanyaan. Setelah itu calon gubernur akan tetap berdiri di podium sedangkan calon wakil gubernur akan kembali ke tempat duduk masing-masing. Pertanyaan akan dibacakan oleh moderator lalu waktu untuk menjawab pertanyaan 1 menit 30 detik dan 1 menit untuk calon lain menanggapi dan di akhir calon gubernur yang mengambil undian akan diberikan waktu untuk menanggapi kembali. Jelas Ibu Bapak? Terima kasih. Baik, dan jika di segmen awal tadi kita sudah mulai dengan pasangan nomor urut 1 dan untuk segmen yang kedua ini kita akan mulai dengan pasangan nomor urut 2 untuk memilih undian terlebih dahulu. Kami persilakan kepada pasangan nomor urut 2 menuju ke fishbowl. Silakan untuk cagup nomor urut 2 Ibu Khofifah yang akan mengambil undian kode subtema dan Bapak Emil yang akan mengambil kode pertanyaan. Silakan. Silakan bersama-sama diambil lalu nanti tolong tunjukkan ke moderator dan juga hadirin Ibu Bapak. Baik, bisa ditunjukkan kepada kami moderator dan juga para hadirin Bapak Ibu. Nomor? Enam. Nomor enam. Nomor enam kode pertanyaan? Enam C. Enam C. Silakan dimasukkan ke fishbowl kosong di bawah. Fishbowl kosong di bawah Ibu Bapak. Nah silakan dimasukkan dan kami silakan untuk Ibu Khofifah di podium dan Bapak Emil kembali ke tempat. Baik. Baik. Dan saya ingatkan kepada Bapak Ibu pasangan calon bahasanya untuk bisa mendengarkan secara seksama pertanyaan karena tidak akan kami ulangi. Dan untuk pasangan nomor urut 2 adalah pertanyaan 6C. 6C. Baik. Masih tersegel Bapak Ibu ya? Masih tersegel untuk amplopnya. Kita akan buka dan terjamin ke rahasianya. Pertanyaan untuk paslon calon gubernur nomor urut 2. Fenomena melemahnya kohesi sosial terjadi secara nyata di masyarakat. Baik berbasis konflik, pertahanan, etnis, aliran, dan lain-lain. Hal tersebut dapat menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan dan keutuhan wilayah Jawa Timur. Pertanyaannya, apa upaya dari paslon untuk memperkuat kohesi sosial yang efektif bagi keberlangsungan dan keutuhan masyarakat? Waktu Anda menjawab, 1,5 menit atau 1 menit 30 detik dihitung saat mulai Ibu berbicara. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Tentu kami ingin mengawali bahwa kohesivitas sosial di Jawa Timur relatif sangat baik karena berbagai komunitas-komunitas memiliki kegiatan yang memiliki interaksi cukup intensif. Ormas-ormas juga memberikan satu siraman kebersamaan di antara seluruh anggota-anggota organisasinya dan itu terus terbangun dengan berbagai macam kegiatan yang mereka lakukan. Misalnya kalau kegiatan di keagamaan, ada pengajian, ada solawatan dan terus dilakukan bagaimana sebetulnya kegotong royongan bisa ditumbuh kembangkan di bumi Mojopait ini. Tetapi bahwa kita harus melihat realitas bahwa makin hari gadget begitu menguasai kehidupan keseharian masyarakat. Oleh karena itu mereka yang mungkin banyak sekali terpandu oleh gadget. Ini yang harus diajak berkomunikasi bahwa mereka membutuhkan interaksi dengan sesama manusia tidak sekedar secara digital. Sehingga ekosistem digital harus tetap diberseiringi bagaimana sesungguhnya masyarakat memahami bahwa manusia bukan makhluk soliter. Manusia adalah makhluk sosial, oleh karena itu solidaritas sosial, kohesivitas sosial ini harus dilakukan oleh seluruh komunitas masyarakat. Dan tentu di Jawa Timur yang punya kemampuan luar biasa, ini justru bisa menjadi referensi bagi kehidupan kohesivitas sosial di negeri ini. Ya, terima kasih. Baik, sudah waktu Anda habis. Berikutnya silakan untuk cagup nomor urut tiga menanggapi jawaban waktu satu menit dihitung pada saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Jadi ketahanan sosial itu dipengaruhi oleh ketahanan ekonomi yang paling besar. Karena itu kesenjangan ekonomi itu harus diturunkan. Kemudian masyarakat bisa lebih sejahtera untuk bisa mengakses semua layanan pemerintah lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wawasan kebangsaan. Bahwa seringkali kita tidak memahami bahwa anak-anak kita bahwa berbeda itu indah. Berbeda adalah ciptaan Allah yang harus kita hargari sesama anak bangsa. Tidak ada yang membedakan siapa si kaya dan siapa si miskin, siapa yang hitam, siapa yang putih. Semua sama di mata Tuhan. Itu adalah salah satu penghargaan untuk sesama toleransi. Yang ketiga adalah pembentukan kelompok bersama. Yang tanpa dilandasi ada perbedaan agama, perbedaan sosial, dan perbedaan layanan yang lainnya. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut satu untuk menanggapi jawaban dari cakup nomor urut dua. Waktu Anda satu menit dimulai pada saat Anda berbicara, Ibu. Silahkan. Terima kasih. Kalau kita konsisten ya menerapkan Pancasila dan BNK Tunggal Ika sebenarnya ini akan memberikan jalan keluar terbaik problem yang terkait dengan kohesi sosial ini. 40 persen konflik sosial itu juga terjadi perkotaan dan itu juga lebih sering diakibatkan karena ada ketimpang ekonomi, kemudian juga kedisharmonisan, kemudian juga karena faktor kemiskinan dan lain-lain. Oleh karena itu penting kolaborasi antara lintas agama, lintas budaya, komunitas-komunitas, dan bahkan program kolaborasi dan juga sekolah inklusi, pendidikan inklusi, baik itu yang berbasis pada komunitas dan juga lembaga pendidikan sekolah yang formal. Yang berikutnya adalah dialog komunitas untuk menjaga harmoni. Nah penting di Jawa Tunggal Ika ini untuk bisa diadres karena memang kita multi-culture, maka jangan sampai kemudian keberagaman ini menimbulkan disharmoni di tengah masyarakat kita. Pancasila, Jaya, BNK Tunggal Ika, harga mati. Terima kasih. Ada yang ditambahkan? Sudah? Cukup? Cukup Ibu? Baik. Terima kasih. Mohon tenang, mohon tenang. Kita akan lanjutkan ya. Ibu Bapak, mohon tenang. Baik. Berikutnya, kami persilahkan untuk cagup nomor urut dua untuk merespons kembali jawaban nomor urut tiga dan nomor urut satu. Waktu Anda satu menit dihitung saat mulai berbicara. Terima kasih respon paslon satu dan paslon tiga sangat baik. Kami ingin menyampaikan bahwa indeks kinerja utama pada saat kami memimpin Jawa Timur, indeks sini rasio dan indeks tail, Ibu Risma, kesenjangan-kesenjangan antara kota dan desa itu bisa kita tekan sehingga indeks sini rasio dan indeks tail kita itu mengalami proses penyempitan. Jadi bukan makin senjang. Sehingga apa yang beliau sampaikan insya Allah terjawab pada periode kami. Begitu juga bagaimana sebetulnya dialog multikultur dari paslon nomor satu. Kami ingin menyampaikan bahwa hanya di Jawa Timur punya asrama mahasiswa nusantara. Seluruh, seluruh suku, seluruh provinsi di Indonesia ini masuk di dalam asrama mahasiswa nusantara. Dan insya Allah Jawa Timur paling banyak menerima afirmasi dari anak-anak didek Papua melalui program ADEM. Itulah yang sesungguhnya kita sudah lakukan, bukan akan melakukan. Kita sudah melakukan gambaran ini terbaik. Terima kasih. Sekarang Bapak Ibu waktunya kita berikan tepuk tangan untuk ketiga pasangan calon. Silahkan berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor satu, dua, dan tiga. Terima kasih. Dan selanjutnya kita persilakan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor 23 untuk bisa mengambil undian subtema dan juga nomor pertanyaan. Subtema akan dipilih Ibu Risma dan kode pertanyaan dipilih Bapak Zahrul. Silahkan diambil bersama-sama dan ditunjukkan ke moderator dan hadirin. Silahkan ditunjukkan Ibu Bapak. 2C ya, 2C. Tolong dimasukkan ke fishbowl yang kosong. Baik, terima kasih. Ibu Risma silahkan menuju ke podium dan Bapak Zahrul kembali ke tempat. Silahkan Friska untuk amplopnya. Terima kasih, Jaya. Dan izin kami ingatkan bahwa mohon mendengarkan secara seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulangi. Kami perlihatkan masih tersegel. Ibu Bapak, kode 2C. Pertanyaannya adalah pendidikan karakter merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting untuk masa depan bangsa dalam mencetak generasi muda yang berkualitas, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Pertanyaannya, bagaimana komitmen dan upaya Paslon meningkatkan pendidikan karakter bagi generasi muda di Jawa Timur? Waktu 1 menit 30 detik untuk menjawab saat Anda mulai berbicara. Terima kasih, jadi untuk pendidikan berkarakter itu harus dimulai sejak anak usia dini. Di mana mereka pertama hormat kepada orang tuanya, kemudian yang kedua adalah menghargai sesama teman, itu harus diajarkan mulai sejak anak usia dini. Meskipun saya tahu bahwa provinsi hanya mengelola anak SMA, SMK, setara sederajat. Tapi itu bisa diajarkan pula oleh para guru-guru agama. Di mana para guru agama itu bisa menyampaikan bahwa kesetaraan itu adalah kenisatiaan. Kalau itu terjadi, kemudian anak-anak belajar tentang disiplin, belajar tentang masa depan, maka anak-anak kita diajarkan pula tentang integritas, maka kita tidak akan takut untuk masa depan anak-anak kita. Karena bukan hanya mereka punya etos kerja yang tinggi, tapi yang utama juga mereka mengerti bahwa semua yang ada di sini itu adalah ciptaan Tuhan. Karena itu dan menghargai bahwa masa depan mereka bukan hanya di dunia saja. Kemudian kesetaraan sesama pelajar itu menjadi penting. Terima kasih. Ada yang ditambahkan? Cukup? Sudah cukup? Baik. Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk bisa menanggapi jawaban dari cagup nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi pendidikan karakter itu bisa dimulai dari keluarga, komunitas, sekolah, dan bahkan di lingkungan kerja. Maka penting keteladanan itu untuk menjadi ukuran bagi kita. Jadi kalau kita mau mengajarkan tentang kejujuran, maka kita harus mulai kejujuran. Kalau seorang pemimpin mengajarkan tentang hidup bersih atau kemudian juga kejujuran, maka dia sendiri juga harus bebas dari kemunafikan dan juga sikap manipulasi. Karena itulah yang akan paling melekat kepada anak-anak kita. Maka kenapa kemudian guru menjadi penting, orang tua menjadi penting, pimpinan itu menjadi penting. Nah yang kedua, bahwa karakter itu juga menciptakan sikap atau afeksi yang paling penting. Kecerdasan koneksi itu memang penting, tetapi kecerdasan hati, kecerdasan rasa itu juga jauh lebih penting. Bagaimana anak mencintai alam, mencintai manusia, mencintai Tuhan, mencintai kejujuran itu penting. Sekarang ini kita krisis etika, maka penting pendidikan karakter itu sejak awal kita terhadapkan kepada anak-anak kita. Terima kasih. Kami sudah memberikan BOP PAUD. Jadi sejak usia dini, Pemprov Jawa Timur sudah memberikan BOP PAUD selama ini se-Jawa Timur. Tentu dengan partnership dengan kabupaten kota. Dan kedua, kami ingin menyampaikan bahwa pada periode pemerintahan kami, kami memberikan Bosda Madin. Karena pendidikan karakter antara lain, setelah mereka selesai sekolah SD, mereka banyak yang kemudian menyampaikan sekolah Madin. Kami juga ingin menyampaikan karena untuk SMA itu dalam koordinasi kewenangan Pemprov, kami menyiapkan sekolah-sekolah yang bisa membangun karakter melalui sekolah Taruna Brawijaya, melalui sekolah Taruna Madani, melalui sekolah Taruna Bengkara, dan ini semua berasrama untuk penguatan karakter. Terima kasih, waktu habis, terima kasih. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya, kita lanjutkan ya, tahan dulu untuk yel-nyelnya, tahan dulu untuk yel-nyelnya, kita akan lanjutkan ke paslon berikutnya, tahan dulu, mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Ibu Bapak mohon tenang, dan kami izin ingatkan kembali, saat para pasangan calon sedang berbicara, mohon kita hargai bersama dan mendengarkan dengan baik, ada waktunya kita untuk memberikan tepuk tangan. Kita sepakat ya Ibu Bapak ya, terima kasih atas kerjasama. Dan selanjutnya kita akan persilakan kembali, calon gubernur nomor urut 3 untuk merespon kembali tanggapan dari Cakup nomor urut 1 dan 2, silakan Ibu. Tanggapan dari calon nomor 1 dan 2 itu bagus, namun saya ingin menyampaikan bahwa semua, semua yang ada di pada anak itu adalah hasil kita menulis mereka di dalam kertas putih. Karena itu apa yang kita lakukan atau apa yang kita berikan itu akan ditiru oleh anak-anak kita. Karena itu pendidikan, pendidikan karakter itu bukan hanya masalah soal bagaimana mereka bisa menghargai orang lain, tapi bagaimana mereka bisa maju. Nah dorongan ini adalah kesempatan untuk mereka berpikir bahwa mereka akan bisa maju kalau mereka mendapatkan pendidikan yang layak, kalau mereka mendapatkan peluang yang sama, semua saja. Bahkan bukan hanya anak yang mempunyai intelijasi inteklual, tapi mereka yang punya kecerdasan di olahraga, kecerdasan di kesenian, maka mereka harus diberikan ruang yang sama. Terima kasih Ibu, silakan untuk kembali ke tempat. Waktunya memberikan tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon, silakan. Baik, terima kasih, terima kasih Ibu Bapak, terima kasih. Berikutnya kami persilakan Cagup dan Cagup nomor urut satu untuk mengambil nomor subtema dan juga kode pertanyaan, silakan di Facebook. Kami persilakan kepada Ibu Luluk, nanti akan mengambil subtema, sementara Bapak Lukman akan mengambil kode pertanyaan, silakan diambil bersama-sama. Dan ditunjukkan kepada moderator serta para hadirin, Bapak Ibu, silakan. Ya, untuk subtema 3C, baik, kami ambil 3C. Amplop masih tersegel, Bapak Ibu? Silakan, untuk Ibu di depan podium, Bapak silakan kembali ke tempat. Ya, pertanyaan untuk amplop 3C kepada pasangan nomor urut satu. Penyakit KJSU atau kanker, jantung, strok, dan uronefrologi atau penyakit ginjal sudah ditetapkan sebagai penyakit prioritas nasional. Hasil survei kesehatan Indonesia pada tahun 2023, Jawa Timur menduduki peringkat 6 untuk kanker, jantung, dan strok. Sedangkan penyakit ginjal di peringkat 15. Pertanyaannya, bagaimana program Paslon untuk menekan kejadian dan meningkatkan layanan KJSU di Jawa Timur? Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai pada saat Anda berbicara, Ibu. Silakan. Ya, pertama yang paling penting adalah pencegahan. Bagaimana kita bisa mengutamakan pola hidup yang sehat. Sehingga orang bisa menjaga kesehatan dengan baik dan mencegah sejak dini. Sehingga tidak ada serangan-serangan penyakit yang berbahaya. Yang kedua adalah yang terkait dengan kemudahan untuk melakukan screening sejak awal. Maka semestinya di buskesmas-buskesmas di Jawa Timur juga diberikan fasilitas yang bisa mendeteksi disini adanya gangguan baik itu jantung, kanker, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur harus punya tekad bahwa ini harus diadres melalui kebijakan anggaran. Yang kedua, kita harus memberikan pelatihan kepada tenaga medis sehingga mereka bisa memberikan tindakan yang tepat. Termasuk kemudian di rumah sakit-rumah sakit pemerintah, khususnya yang ada di daerah yang di daerah terpencil harus diberikan fasilitas yang sangat memadai. Khususnya agar layanan kesehatan yang terkait dengan penyakit yang jantung kemudian juga kanker ini bisa diselesaikan dengan baik. Yang kedua, yang ketiga kami akan memberikan beasiswa afirmasi agar di daerah-daerah yang khususnya seperti di Madura dan di daerah terpencil, kita lebih banyak lagi bisa menghasilkan dokter-dokter spesialis yang bisa mengadres isu kesenjangan agar penyakit jantung kemudian juga yang terkait dengan kanker ini bisa diatasin. Karena problem kita antara lain juga karena ketersediaan dokter jantung ke tenaga medis yang memadai untuk mengadres isu ini. Terima kasih. Masih ada waktu, mau dimanfaatkan? Terima kasih. Cukup. Baik. Terima kasih. Ya. Dan selanjutnya, kita persilahkan kepada calon gubernur. Mohon tenang Bapak Ibu ya, kita akan lanjutkan. Calon gubernur nomor-nurut 2 untuk bisa menanggapi jawaban dari cakup nomor-nurut 1. Baik. Waktu Anda. Baik. Silahkan Ibu. Sebetulnya Pemprov Jawa Timur sudah mengirim perawat di semua desa di seluruh Jawa Timur. Semua desa. Jadi semua ponkes desa, semua ponkes desa akan didampingi oleh perawat yang dikirim oleh Pemprov Jawa Timur, seluruh Jawa Timur. Dan berikutnya, karena ini sistemnya adalah digital, maka sesungguhnya sejak awal kami, saya dan Mas Emil memimpin Jawa Timur, kita meluncurkan edesi. Jadi bagaimana sesungguhnya masyarakat bisa melakukan deteksi dini. Tetapi kami juga menyiapkan stroke center di Sutomo dan rumah sakit tipe A Pemprov Jawa Timur, kemudian jantung center ini baru, dan kemudian ongkologi center, bahkan Mas Emil pun di Trenggalek juga menyiapkan stroke center. Artinya upaya-upaya promotif dan upaya rehabilitatif, insya Allah kami sudah menyiapkan. Tetapi kita tentu berharap masyarakat Jawa Timur sehat. Terima kasih, baik mohon tenang, terima kasih Ibu Bapak terima kasih, mohon tenang terlebih dahulu, kita akan lanjutkan. Mohon tenang terlebih dahulu Ibu Bapak terima kasih, kita lanjutkan. Berikutnya kami persilahkan untuk cagup nomor urut tiga, menanggapi jawaban dari nomor urut satu, waktu Anda satu menit dihitung pada saat berbicara. Yang pertama kami akan memberikan UHC, Universal Health Coverage untuk seluruh Jawa Timur, jadi kesehatan gratis. Yang kedua, di tiap Bapak Orwell kami akan memberikan tempat untuk rujukan, untuk penyakit jantung, kemudian penyakit otak, dan penyakit kanker. Kenapa? Karena itu dibutuhkan dokter yang akan nanti berputar di lima Bapak Orwell di Jawa Timur. Yang ketiga adalah kami akan memberikan beasiswa untuk para dokter-dokter yang akan, karena dari data yang ada, dokter untuk spesialis jantung dan kemudian stroke, kemudian itu sangat kurang. Karena itu kami akan memberikan beasiswa untuk para dokter-dokter yang akan mendapatkan pendidikan spesialis dan mereka akan mau tinggal di Bapak Orwell-Bapak Orwell tadi. Kemudian yang ketiga adalah memberikan tempat untuk pembangunan itu di daerah yang paling cepat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, dan selanjutnya. Baik, mohon tenang Ibu Bapak, mohon kerjasamanya, terima kasih. Baik, kita akan persilakan kepada calon gubernur nomor urut satu untuk bisa menanggapi kembali jawaban dari calon gubernur nomor urut dua dan tiga. Waktu Anda satu menit Ibu, dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih Ibu Khawifah karena Ibu sudah gubernur lima tahun kebelakang. Seharusnya angka resiko dan kematian dari KCSU ini tidak terjadi kalau Ibu itu benar-benar serius menangin kasus ini. Ya, saya punya pengalaman tersendiri karena Ibu saya almarhumah juga kena stroke dan tahu persis bagaimana kebutuhan yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Maka penting adanya dokter spesialis yang kita tempatkan di berbagai rumah sakit-rumah sakit pemerintah, khususnya yang jauh dari kota rumah sakit yang ada di daerah remote, yang ada di kepulauan seperti di Madura, kemudian di daerah Pacitan, kemudian juga di daerah Mataraman dan juga di Tapal Kuda. Dan terima kasih untuk Ibu Risma karena program Ibu ternyata tidak jauh beda dengan saya, yaitu memberikan afirmasi biasiswa untuk jurusan kedokteran khususnya spesialis KCSU ini. Ini harus menjadi prioritas bersama sehingga ke depan Jawa Timur tidak lagi juara kematian karena kanker, jantung dan juga stroke, tetapi sebagai provinsi yang sehat dan membahagiakan. Terima kasih. Baik waktu habis, terima kasih. Bapak Ibu silahkan berikan tepuk tangan yang beriak. Untuk ketiga paslon, silahkan. Untuk paslon nomor 1, 2, dan 3 di sesi debat antar calon gubernur. Baik, terima kasih. Tentunya ini tidak kalah serunya Friska, karena di segmen selanjutnya kita akan dengarkan bagaimana para calon wakil gubernur nanti tentunya akan menjawab pertanyaan dari para panelis tentunya ya. Betul sekali Jaya dan berikutnya kita akan menjelang ke sesi debat antar cawagub, tapi jangan kemana-mana, usai jeda. Tetap bersama kami di debat publik Pilgub Jatim 2024 ke 1. Terima kasih.